Hai Oke selamat pagi Assalamualaikum Mas Bro kembali lagi di channel saya di video saya kali ini saya akan memberikan tips tapi sebelum tonton videonya jangan lupa ya subscribe dulu like atau komen karena subscribe itu gratis kira-kira apa yang ada di balik ini coba-coba mungkin nggak ada yang tahu ya Nah ini di video ini saya akan berbagi tips sedikit tentang kesehatan karena kalaupun kita sebagai raider sebagai bagus kadang kita mengalami masalah kesehatan saat di jalanan dan kebetulan mungkin kita enggak bawa perubatan Oke langsung aja kita buka ya kira-kira apa teng-teng Oke mungkin ada yang sudah tahu ini apa ya ini adalah oralit mungkin ketika kita lagi berjalanan jauh biasanya kita makannya kadang sembarang ya di warung-warung kadang-kadang tidak biasa kita makan nah itu bisa menimbulkan kita di arena untuk mencegah agar kita tidak cepat capek tidak dehidrasi ya salah satunya adalah dengan oralit dengan minum oralit nah kebetulan ini adalah oralit yang kemasan biasa di jual di apotek kali ini saya akan masih tahu bagaimana cara minum oralit dan nanti saya kasih tahu juga bagaimana kalau misalnya kita enggak ada oralit atau jauh dari apotek ya jadi biasanya kalau oralit itu kadang dibungkusnya memang sudah ada untuk cara pemakaian tapi tidak semuanya itu ada cara pemakaiannya ya jadi kali ini kalau misalnya kita beli yang nggak ada cara pakaiannya caranya yang pertama adalah kita ambil segelas air putih ya segelas air putih yang biasa saja yang hangat ataupun yang dingin ya kemudian taburkan semua atau ruang semua isi dalam saset oralit ya Nah setelah itu kita aduk biarkan lalu kita bisa minum tapi ingat kita tidak boleh meminum langsung sekaligus habis jadi itu satu gelas itu harus bertahap ya seteguk seteguk jangan langsung diminum sampai habis karena kalau diminum sampai habis itu kurang efektif dan itu bisa menyebabkan perut kita mulas ya kita minum sedikit-sedikit ataupun seandainya kita muntah kita bisa hentikan sementara saya kita minum beberapa teguk dua teguk ternyata muntah kita hentikan setelah itu lima menit selanjutnya atau 10 menit selanjutnya kita minum lagi ya karena memang seperti itu biasanya diare adalah masalahnya dengan perut ya karena ini sangat sangat bahaya seandainya sampai terjadi dehidrasi jadi ini hanya untuk penanganannya Nah sekarang bagaimana seandainya kita jauh dari rumah kita jauh dari eh kita jauh dari apotik ya Sorry Sorry kita jauh dari apotik atau dari warung Nah kita bisa pakai garam dan gula ya Nah sekarang bagaimana komposisinya untuk bikin oralit sementara dari garam dan gula yang satu tetap sama dengan satu gelas air putih kemudian kita kasih gulanya kurang lebih 2 gram ya kira-kira aja lah kalau 2 gram mungkin sekitar setengah sendoknya ya setengah sendok makan kira-kira 2 gram aja Nah kalau untuk garamnya kita ambil setengah gram ya Jadi kalau misalnya perbandingannya banding 1 banding 4 ya ambil setengah gramnya jadi bisa kira-kira ya dan itu pun kita bisa cicipi kalau memang itu rasanya terlalu tajam kita bisa tambahkan air lagi ya Nah bagaimana cara minumnya cara minumnya pun sama dengan oralit yang Hai notabene kita beli di apotik jadi tetap perlahan-lahan tidak boleh langsung habis Oke paling sekian itu tips dari saya bagaimana cara minum oralit atau cara membuat oralit ya jika ada kesalahan mohon maaf dan Insyaallah ini akan sangat bermanfaat buat kita ya untuk orang dewasa ya ini untuk orang dewasa bukan untuk anak-anak karena biasanya yang kita suka jalan-jalan jauh pakai motor itu adalah orang dewasa bukan orang kecil ya karena anak-anak ya oke jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis semoga tips ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati